Contoh seperti pandemi kemarin. Dia lagi sibuk. Nggak punya waktu. Punya uang dong. Tiba-tiba dia berhenti kerja di PHK. Berarti tiba-tiba punya waktu kan. Uangnya langsung habis loh. Karena untuk bayar cicilan ini dan itu kan. Ini kan ini adalah target-target orang yang dikirimin untuk cicilan-cicilan loh. Yang dijual-jualin paling rawan yang ada di sini. Selamat malam Mas Daryl. Selamat malam pada Smartish Nurse dimanapun Anda berada. Aduh temanya nih ya. Seron juga sih kalau kita pikir-pikir ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Fakta loh itu Mas Ryan sebenarnya. Ini sebenarnya temanya kenapa malam ini begini gitu ya. Apa mentang-mentang ini akan menjadi bahan 2024? Nggak juga sih. Masih jauh ke arah sana dan nggak ada hubungan dengan politik. Tapi faktanya emang arah ke situ sih sebenarnya. Gimana, gimana, gimana. Kasih komentar dong tentang kita hari ini. Ya, ada tema pandemi malam hari ini saya rasa cukup menantang ya untuk kita bisa bahas ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini ternyata ada dua hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Yang pertama itu adalah berbicara mengenai pengetahuan anda ataupun pendidikan mengenai pendidikan seks. Oke. Ini sesuatu yang tabu, masih tabu dibicarakan pada hari ini. Dan berujunglah menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi liar. Tidak dibicarakan menjadi liar dengan imajinasi masing-masing, mencari pengetahuan-pengetahuan di tempat yang salah, ya akhirnya jadi salah. Ini satu hal yang menarik ya. Ada satu orang yang akhirnya harus dihukum dengan kursi listrik ya. Karena dia melakukan pemerkosaan kepada banyak gadis gitu ya. Dan ternyata di salah satu videonya di akhir dia mau di eksekusi. Dia bilang itu dia terjadi seperti itu sebenarnya karena dia menonton banyak sekali video-video porno yang bertemakan kekerasan. Akhirnya ya jadi pendapatkan suatu fantasi dan akhirnya dia punya gaya seperti itu. Jadi dia memperkosa dan membunuh, memperkosa dan membunuh. Liar sekali ya gitu ya. Nah sayangnya selain itu adalah yang kedua. Yaitu adalah mengenai yang namanya keuangan. Keuangan itu adalah sesuatu yang tidak kalah tabu. Sehingga di masyarakat kita beredar berbagai macam cara-cara berpikir ya. Ya akhirnya sampai terjebak pada sebuah pusaran yang sepertinya kita tidak bisa keluar dari pusaran tersebut. Yaitu akhirnya ada anggapan bahwa kok kenapa ya orang bukan yang miskin bisa menjadi kaya. Tapi lebih banyak yang miskin menjadi tambah miskin dan yang kaya tambah kaya. Nah saya pada malam hari ini karena sebagai seorang praktisi dan inspirator investasi. Saya juga belajar. Saya jujur saya tidak memiliki bukan berasa dari keluarga yang. Kalau dibilang saya tidak punya apa-apa sebenarnya papa saya bisa menyekolahkan saya sampai dengan S2. Itu adalah sesuatu yang harus saya syukuri dibandingkan banyak orang. Tapi saya mencapai apa yang saya miliki pada hari ini. Itu tidak berdasarkan latar belakang keluarga saya. Papa saya seorang seniman. Saya hari ini berada di industri jasa keuangan dan juga sebagai konsultan teknologi informasi keamanan cyber. Nggak ada hubungannya. Tapi apa yang saya bisa bagikan adalah sebenarnya konsep kenapa kita tidak bisa keluar dari selalu seolah-olah adalah menjadi garis hidup. Garis tangan bahwa orang kalau sudah miskin itu tetap akan menjadi orang miskin seumur hidupnya. Dan kalau dia kaya itu susah menjadi miskin dan terusnya. Sebenarnya kalau menurut saya ini adalah suatu mitos belaka. Jadi kalau pun dikatakan ini sebagai sebuah mitos belaka, pastinya ada cara yang bisa dilakukan ya. Kenapa kok si kaya ini bisa semakin kaya dan kenapa juga penyebabnya si miskin ini bisa semakin miskin. Nah ini kan sebenarnya dua hal yang saling bertolak belakang ya. Kalau kita tahu ada cara sebetulnya kok yang kaya bisa semakin kaya. Kok kenapa yang miskin itu nggak bisa kaya dan semakin kaya mas Ryan. Kita akan giring ke situ mas Ryan. Gimana mas Ryan? Ternyata setelah saya coba cari hubungan-hubungannya ternyata ada empat bagian besar. Dimana dari empat ini yang golongan pertama itu akan miskin menuju makin miskin. Yang golongan yang keempat adalah yang kaya akan menjadi tambah kaya. Yang menarik yang dua ini nih. Ternyata dua golongan inilah yang bisa nyeberang. Jadi selama kita berada di golongan kedua dan golongan ketiga maka kita sebenarnya punya akses atau masih punya peluang untuk nyeberang golongan. Nah selama dia tetap menentukan golongan yang paling bawah nih, golongan yang nomor satu, ini akan berat. Karena dia tidak. Ini sebenarnya menjadi suatu empat golongan yang ternyata elemennya itu adalah satu adalah mengenai keuangan, yang kedua adalah mengenai waktu. Oke, baik-baik. Seperti itu. Baik, baik. Keuangan dan waktu. Ini sebenarnya dua elemen yang saling bersinggungan dan dua-duanya itu berharga ya mas Alian ya? Ya, saya selalu bilang ya di dalam talk show dimanapun saya bilang bahwa dulu saya memulai dengan cara pemikiran sesuatu yang mengatakan bahwa, oh ada rumus ya bahwa ada rumus keuangan, trik-trik tertentu dalam keuangan yang membuat kita menjadi kaya. Berarti saya berpikir ada formulasi rahasia. Oke. Nah, ternyata sebenarnya filmnya Kung Fu Panda yang Po itu, yang di film pertama, yang ketika dia cari sebuah gulungan, di dalam gulungannya pas dia buka itu cuma cermin doang. Dan ternyata dia ketemu sama bebek, ayah angkatnya dia yang berbentuk bebek itu, bahwa secret receipt is you gitu ya. Ternyata memang benar bahwa nggak ada sesuatu hal rahasia di dalam hidup ini yang kembali lagi kepada diri kita. Agak ini ya, filosofis tiba-tiba ya si Ryan ini gitu. Tapi ternyata konsep dasar itu adalah mengenai waktu, di mana ketika waktu ini adalah konsep yang paling adil bagi siapapun. Oke. Jadi ketika kita punya waktu 24 jam, siapapun punya 24 jam. Kalau masalah makan apa beda tuh urusannya. Tapi waktu, tetap semua modalnya sama 24 jam. Kaya, miskin, cacat tidak, dan apapun itu tetap sama. Tapi kenapa ada yang akhirnya berbeda? Ternyata karena dia memetakkan hal yang berbeda antara waktu dan uang ini. Oke. Baik. Kita kunci di situ ya, Mas Ryan. Sudah banget baru sesi pertama loh. Oh iya dong. Kan. Sudah berpikir keras ya. Wallpaper sama A-nya sama. Ini kan udah jelas, ini perjalanan time travel loh ini kalau kita di Avenger nih. Contor. Oke. Kita break dulu. Tema ini dengan nyeleneh, tapi kita jaminkan bahwa ini akan berhubungan dengan caranya bagaimana gitu ya. Kita akan coba balikan. Ya semoga saja si miskin tidak semakin miskin, tetapi si miskin menemukan caranya untuk bisa menjadi kaya. Nah, itu nanti tujuan bahasan kita hari ini. Di gara sebeginya ada tanda A ya. Ya udahlah. Pansor ya. Karena honestly mungkin beliau punya satu bentuk usaha baru gitu. Klotting. Yang berhubungan dengan Avengers. Amin. Amin berarti kan tahu how to-nya ya, Mas Ryan. Tama kita adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mas Ryan mohon izin saya coba mengutip data sedikit ya, dari sebuah artikel bahwa penduduk miskin pada September 2022 itu sebesar 26,36 juta orang. Ini naik 0,20 juta orang di bulan Maret 2022. Kemudian turun lagi di bulan September. Nah, kalau melihat dari data perkotaannya sendiri, di Maret itu masih sekitar 7,50 persen. Naik menjadi 7,53 persen. Ini lepas dari talk by data yang ada. Mungkin dari BPS atau dari instansi manapun juga. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana sebetulnya perubahan-perubahan yang tadinya setuju dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu nggak terjadi gitu loh, Mas. Khususnya untuk yang miskin makin miskin. Karena bicara masalah kaya itu kan relatif ya. Ada orang yang cukup punya rumah sekian M, udah ngerasa kaya. Punya income sekian M per bulan udah merasa kaya. Tapi di atas itu juga masih banyak gitu loh. Nah, sehingga itu menimbulkan satu bentuk motivasi yang salah. Kenapa saya salah? Model-model seperti flexing kekayaan itu menjadi tren beberapa tahun belakangan ini. Sehingga kita melihat media pemberitaan, ada si A, si B, si C. Kemudian juga mau jadi kaya nggak bagi-bagi uang segala macemnya, ikuti saya dengan cara seperti ini. Nah, investasi yang dilakukan adalah investasi yang salah. Sehingga yang saya coba tekankan adalah bagaimana sebetulnya mengedukasi yang benar, Mas Ryan, tentang bentuk-bentuk atau instrumen investasi yang ternyata orang miskin pun, mohon maaf ya, dan-dan petik, mereka sebenarnya bisa kok tahu, mengikuti, dan mau kalau taunya benar. Nah, ini gimana kita, Mas Ryan? Ya, Mas Daryl pasti tahu ya bahwa saya itu sudah menulis buku dari 2012. Dari tahun, berarti dengan ada hari ini 2023, saya sudah 11 tahun yang lalu. Semangat saya dulu dengan semangat saya hari ini sudah berbeda jauh. Jadi kalau ada orang yang bilang, Wah, Mas Ryan berubah. Betul, saya mengalami perubahan. Kenapa? Karena ternyata ya, saya semangat awal datang adalah langsung murni mengedukasi dan saya berpikir bahwa orang bila tidak berinvestasi itu, ya bego banget sih, pengen ngomong begitu. Tapi ternyata ada pada satu titik yang namanya investasi itu berbeda. Karena apa? Karena elemen ketidakpastian. Justru ketika kita mencoba memaksa seseorang dalam berinvestasi, itu biasanya akan berakhir dengan kekecewaan. Kenapa? Karena waktu yang ketika kita membeli barang yang sama sekalipun di waktu yang berbeda akan memiliki nasib yang berbeda langit dan bumi. Bisa jadi. Apa kabar kalau saya beli pas turun, pas saya kasih tahu dia beli pas naik, maka saya untung dia yang rugi. Malah jadi berbalik lagi, oh kamu itu ngasih tahu saya karena kamu udah beli, biar kamu bisa jual. Oh, jadi kita ikut-ikutan bukannya dapat nama baik, malah nama hancur sekalian. Jadi oleh karena itu saya mulai bergeser, cara saya dalam mengedukasi itu adalah yang namanya tindakan yang kongruen. Jadi bagi orang yang mengenal saya secara langsung dan yang tidak mengenal saya secara langsung, maka akan menemukan bahwa saya itu mengaplikasikan apa yang saya bicarakan, apa yang saya katakan, itu saya memang lakukan bagi diri saya. Jadi anggap saya itu seperti bercerita versi diri saya saja. Bukan saya memaksa seorang untuk berinvestasi. Jadi memang panjang cerita ini. Dan saya paham banget kenapa yang namanya otoritas jasa keuangan pun, bahkan pada sektor pasar modal, berdasarkan data statistik yang paling baru dalam survei lembaga jasa keuangan, pasar modal itu justru malah menurun dari tingkat literasi. Bukan naik gitu loh. Yang lain naik, literasi. Pasar modal dalam 4 tahun terakhir malah turun. Nah ini kan menjadi sesuatu, kok bisa begini? Nah inilah yang memang bahayanya dengan poin kedua. Hari ini beda dengan zaman dulu loh Mas Daril. Kalau dulu kita itu, edukasi itu kita bayarnya mahal. Tapi hari ini, edukasi itu hampir nggak ada harganya. Dimanapun ada informasi yang bisa punya kepentingan bagus dan kepentingan jelek. Kampur baur semua di Youtube tuh. Gimana filternya, orang nggak ngerti, bener nggak? Akhirnya yang masuk, yang frekuensinya kita suka. Kita mau ngeliat orang yang kelihatannya pinter dan kaya dengan mobil apa? Mobilnya sport semua. Akhirnya kita dapat sesuatu target yang salah. Kita ditargetkan untuk hal yang salah. Jadi tantangannya untuk yang hari ini memang jauh lebih sulit kalau menurut saya. Memang harus kembali lagi pintar-pintar menginvestasikan waktu. Pintar-pintar untuk memilih tempat belajar yang baik. Tetap memilih seperti Smart FM ini menjadi suatu kanal yang penting sekali bagi masyarakat seperti itu. Oke, baik. Mas, sedikit saya mau selain ini. Mas, saya mau ngeliat dari sisi lainnya. Mas, ya kan kebanyakan orang punya tujuan hidup itu ya senang, kaya raya, segala macemnya. Kalau memang kaya itu menjadi sebuah tujuan, salah nggak kira-kira, Mas Ryan? Saya mau singgung dari sisi psikologisnya biar kala pun memang salah, Mas Ryan boleh fair bilang salah, sehingga nanti menentukan step apa yang bisa dilakukan sama, mohon maaf ya, si miskin ini. Karena mereka nggak semakin miskin gitu, sesuai dengan tema bahasa kita malam hari ini, Mas Ryan. Banyak orang yang menolak dirinya untuk kaya. Kenapa? Ya, karena dia berpikir bahwa memiliki banyak uang bisa menjadi orang yang serakah, menjadi banyak uang menjadi orang yang jahat gitu ya. Sehingga dia mau stay miskin saja. Karena punya cara berpikir yang salah mengenai dia punya banyak uang. Coba bayangkan ya, kalau kita dengan keadaan kita tidak punya uang, kita melihat orang dan kita ingin bantu, kita bisa bantu berapa banyak sih? Ya kan? Kalau Anda punya uang dengan cukup banyak, Anda bisa membantu orang lebih banyak. Dan kenapa harus mencari angle bahwa ada orang yang kaya dan jahat? Kenapa harus mencari angle yang seperti itu? Masalahnya adalah orang kaya yang baik justru tidak bicara, tidak pernah memamerkan. Masalahnya kan ada di sana ya. Jadi akhirnya ya kita memang tidak bisa mendapatkan. Ya karena kita sudah punya cara berpikir bahwa saya takut nih kalau saya kaya nanti saya nikah lagi. Ya karena punya pikirannya kayak gitu. Ya kan memang kenapa? Emang nggak ada orang yang kaya dan setia? Kan ada juga gitu loh. Berarti kan ketika kita bilang, oh saya mah kalau kaya begitu nanti saya jadi orang yang punya istri lima. Lah ya karena punya kepikiran seperti itu kan? Sebelum itu terjadi kan kita bisa bilang, enggak dong kalau saya mau berbeda. Saya akan jadi begini, saya akan tolok banyak orang, saya akan menyekolahkan orang lain. Saya akan begini, saya akan begitu. Kenapa tidak seperti itu? Ya itu adalah mimpi-mimpi yang saya lakukan dan ketika itu saya mimpikan, ketika saya pada satu titik, saya menjalankan itu untuk hal yang positif. Buat apa? Hidup ini kan punya waktu sama 24 jam. Kita mau jadi orang baik, jadi orang jahat tuh sebenarnya tombolnya dari kita loh. Iya kan? Ya jadi menurut saya ya itu cuma ada orang yang mau memilih untuk miskin. Kan nanti blongir semua kayak gila. Maksud-maksud untuk bisa menjadi kaya aja. Itu psikologis yang tidak beda menjawab Mas Daryl ya. Tapi nggak ada fungsi dengan 4 poin yang ingin saya sampaikan. Oh ada, belum-belum. Ini masih sisi luarnya yang kita bahas ya Mas Ryan ya. Karena bergitupun juga itu kan berhubungan dengan mindset dan juga paradigma kita melihat tentang kekayaan itu seperti apa ya Mas? Betul, betul, betul. Ya kalau kita tidak pernah punya set-setup yang benar, maka kita akan menjauhi itu kok. Setuju, setuju. Kita akan menjauhi itu kan. Jadi saya bilang, ada orang yang memang secara tidak sadar menolak untuk menjadi orang kaya. Kenapa takut menjadi orang lebih jahat, takut orang menjadi lebih... Ya dia takut banyak hal mengenai jadi orang punya uang. Ya kenapa? Kenapa nggak berpikir bahwa ternyata kalau saya punya uang, ternyata saya bisa menyokolahkan anak saya. Saya bisa ajak istri saya untuk pergi kemanapun sesuai dengan impian bersama. Apa ada satu cerita yang agak saya ternyuh gitu ya. Saya loh Ryan, saya ini dari nikah dijanjiin untuk pergi ke Jepang sama suami saya. Sampai sehari ini sudah 40 tahun pernikahan. Saya nggak pernah bisa pergi ke Jepang. Bayangkan kayak gitu berarti kan janjimu tidak pernah tercapai juga. Kenapa itu berarti kan sesuatu yang... Ya kalau buat saya sebagai laki-laki sih. Sorry ya, saya mah perang kuputan. Kalau gitu saya bilang, ah saya hajar, ah gitu. Tapi itu malu, malu dong, malu dong. Bener nggak sih? Janjimu seperti cat semprot kalau kena panas ya meleleh. Ada analogi baru. Iya dong. Kan kalau cat semprot tuh kalau nggak diiniin dulu kan katanya sih begitu. Oke. Mas Ryan, boleh nggak kita mulai edukasi pelan-pelan ya? Agar paradigma-paradigma yang salah seperti yang tadi sampaikan itu bisa pelan-pelan memudah. Karena merubah kepercayaan atau main seseorang itu tidak cepat membalikkan lapar tangan. Butuh proses. So step apa yang pertama kali mungkin perlu dilakukan agar si miskin tidak semakin miskin. Dan si kaya, silahkan bertambah kaya. Demikian pula yang miskin akan dimusun jadi kaya. Yang saya yakin tidak ada orang kaya yang mau jadi miskin. Betul. Bagaimana caranya yang miskin ini menjadi kaya? Tapi sebenarnya pertanyaannya, definisinya orang yang miskin itu yang mana sebenarnya? Oke lah, mengenai angka nominal kita jangan ngomong ya. Sekarang kita cuma tinggal berpikir seperti ini. Kita merenung dulu. Sebenarnya Anda itu orang yang punya waktu nggak dalam sehari-hari. Tapi Anda merasa nggak punya uang. Berarti kalau Anda yang dalam posisi yang merasa punya waktu, tapi nggak punya uang, maka sebenarnya Anda ini yang golongan nomor satu menurut saya. Adalah orang yang miskin sebenarnya. Kenapa? Karena Anda punya aset yang paling berharga, yang paling adil 24 jam, tapi Anda nggak punya uang. Berarti kan Anda tidak bisa mengutilisasi waktu Anda dengan baik sehingga Anda nggak punya uang. Ini adalah sesuatu yang perlu kita sadar. Which saya nggak punya uang. Biasanya yang begini akan menjadi quote-unquote parasit orang lain. Ini akan terus loh. Parasit sini, ngutang sini, nggak ngutang yang ini, pinjam saudara yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini udah mulai begini terus. Pokoknya terus aja. Tapi lucu, dia punya waktu loh. Dia punya kebebasan untuk melakukan banyak hal, karena waktunya ada di tangan dia gitu loh. Bukan waktu di tangan orang lain, tapi dengan berbagai macam alasan, orang yang ada seperti ini, dia akan selalu mengatakan bahwa, hidup ini sudah tidak tahu, mesti kemana lagi, saya sudah nggak ngerti ya. Tapi ya terus aja begitu. Jadi ini adalah yang akan berada di dalam jurang miskin menuju termah miskin. Oke. Tahan sebentar ya. Nanti kita samurah. Yang hari ini membahas masalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kalau misalnya Anda punya pemikiran kritis, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, dan kita harus gali solusi seperti apa? Yang mungkin bisa Anda lakukannya. Karena berhubungan dengan mindset tadi, yaudahlah, yaudah, saya kan orang miskin, nggak bakal mungkin bisa seperti si A yang semakin kaya, semakin kaya. Nah, dinyatakan salah, ya tidak juga gitu loh. Karena setiap orang itu pasti punya pemikirannya masing-masing. Tinggal bagaimananya caranya merubah cara berpikirnya itu. Komentar Anda masalahnya seperti apa? Ya, ya ini namanya adalah semangat bertarung gitu ya. Memang ada orang yang semangatnya ya tidak bisa dibilang salah sih ya. Tapi yang namanya bertarung itu ada dua. Bertarung dengan orang lain, ada bertarung dengan diri sendiri. Oke lah kalau Anda tidak mau bertarung dengan orang lain karena merasa nggak mau. Tapi ya berarti kalau Anda tidak bisa mengalahkan diri sendiri yang mana adalah namanya rasa malas, rasa penundaan, rasa-rasa lainnya yang sifatnya adalah tidak mau melakukan. Sebenarnya kan Anda juga kalah dengan diri sendiri ya. Ya pada poin-poin ini sebenarnya ya akan menjadi bahaya besar. Sebenarnya apakah salah sih dengan kita ini melihat orang lain yang lebih sukses dari kita? Lalu ketika kita melihat ada orang yang lebih sukses dari kita, biasanya munculnya apa? Rasa iri, ya itu berarti memanfaatkan rasa yang salah. Atau menjadi rasa ingin tahu, kenapa ya kok dia bisa saya tidak? Apa yang salah dengan diri saya? Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa sampai di situ? Ya dengan kita berpikir seperti itu kan lama-kelamaan kita tinggal sudah mendapatkan, tinggal bilang, sesusah apakah saya bisa seperti itu? Biasanya orang-orang yang penuh dengan hanya memang mau membuat diri sendiri tidak bisa apa-apa yang akan berakhir. Loh iya dia sudah, dia juga dia itu menjadi kaya karena dia punya koneksi orang dalam. Ya memang betul. Itu ya kan suka orang begitu ya. Orang rajin kalah, orang pintar kalah sama orang rajin. Orang rajin dan pintar kalah sama orang yang beruntung. Orang beruntung, kaya dan rajin kalah dengan orang yang punya akses orang dalam. Ya sudah, terus dengan kita mendapatkan kata-kata akses orang dalam dan kita do nothing. Artinya ya kita akan terus begitu. Waktu itu adalah tipikal orang yang hanya punya alasan-alasan saja dalam hidup. Mumpung masih 17 Januari, baru 17 hari lewat 2023, masih ada waktu untuk mengubah 2023. Wih, kerepat. Gak nyangka loh. Mantep banget ya. Kita sewais itu loh nih. Wih, lah jago banget bener-bener. Tadinya bisnis batik, sekarang bisnis ini loh. Baju custom. Yaudah, kita bungkus deh. Gimana caranya sekarang agar si miskin tidak jadi miskin? Kalau yang kaya, biar aja deh karena mereka tahu how to-nya ya. Know how-nya juga. So, kita fokus ke yang bawahnya dulu, Mas Len. Munggu. Saya tadi sudah bahas ya, kalau Anda tidak mau menjadi tambah miskin sebenarnya, apakah Anda itu adalah orang yang punya waktu tapi Anda nggak punya uang? Nah, ini bahaya. Orang ini pasti akan berada dalam ancaman pertama untuk bertambah miskin. So, bila Anda sudah punya waktu, ya cobalah untuk mencari hal-hal yang membuat Anda bisa produktif dengan baik ya. Tidak ada hal yang sulit pada saat ini selama kita, ya kalau bicara mengenai tiba-tiba bagaimana cara saya menjadi presiden ya mungkin terlalu lebay. Ya, tapi kalau misalnya dimulai tidak langsung jadi presiden agak sulit. Tapi mungkin dengan ikut partai politik terlebih dahulu. Kenapa kita gini seperti mau mengadakan ke 2024 ya? Tapi maksudnya ada stepping stone-nya di sana. Ini kayaknya curhat nih. Emang gabung apa-apa yang mana sih? Enggak. Lu mengadakan warna merah-putih hitam ini nggak ada. Ini benar-benar aja. Saya nggak mau bilang sih ya. Oke, waktu dan uang selanjutnya. Oke, tidak punya waktu tapi nggak punya waktu. Sekarang ada dua nih yang kritis nih ya. Yang paling repot ini adalah nggak punya waktu, nggak punya uang. Oke. Kok bisa yang kayak gini kenapa bisa ada di dalam kuadran yang menuju miskin ya kan? Kalau yang tadi kan tambah miskin. Ini menuju miskin kenapa? Karena sebenarnya ini lebih parah kayak kondisinya. Dia tidak punya uang tapi dia juga nggak punya waktu. Itu waktu lu kemanain kan gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, kan ini berarti benar-benar berada di tempat yang salah nih. Yes. Ini sebenarnya adalah golongan yang sebenarnya dia sebenarnya berusaha untuk produktif loh. Karena nggak punya waktu. Ini lu kemanain waktu lu tuh kemanain gitu loh. Kalau yang satu kan sudah menyerah dan diam ya. Jadi kan di dalam hidup kita ini sebenarnya posisinya itu adalah ketika kita sudah, kalau kita itu diomelin orang terus-menerus, itu sebenarnya masih ada upaya kita menginginkan dia lebih baik. Betul nggak? Makanya diomelin. Yang paling hancur itu kalau sudah didiemin. Nah, ini jadi kenapa posisi yang namanya orang yang nggak punya waktu sama nggak punya uang. Ini sebenarnya adalah posisi yang paling lebih mungkin diselamatkan daripada yang punya waktu nggak punya uang. Berarti dia tuh sudah sibuk, tapi sibuknya di tempat yang salah. Wih, ayo balik. Gitu. Ini poinnya gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut yang poin ketiga. Yaitu adalah punya waktu dan nggak punya waktu tapi punya uang. Saya ulang ya. Nggak punya waktu tapi punya uang. Ini adalah orang-orang yang hari ini sibuk bekerja dan memiliki penghasilan. Nah, ini adalah umum terjadi. Orang-orang ini berada di rawan menjadi miskin. Kenapa? Ya, justru rawan menjadi miskin ya? Iya, kenapa? Berhenti saja dia nggak kerja. Berarti dia tiba-tiba jadi punya waktu kan? Uangnya bisa habis loh. Betul nggak? Tiba-tiba dia, contoh seperti pandemi kemarin. Dia lagi sibuk. Nggak punya waktu. Punya uang dong. Tiba-tiba dia berhenti kerja di PHK. Berarti tiba-tiba punya waktu kan? Iya. Uangnya langsung habis loh. Karena untuk bayar cicilan ini dan itu kan? Ini kan korban. Ini adalah target-target orang yang dikirimin untuk cicilan-cicilan loh. Yang dijualin paling rawan yang ada di sini. Iya, iya. Ini kan, ini bukannya kita jadi, ya kenapa? Ini fakta ya, memang. Iya, karena saya sebagai pemilik perusahaan meminjam juga gitu ya. Tapi kan bukan artinya. Tapi kita harus sadar bahwa ya ambillah target yang benar lah. Saya selalu bilang ke dalam seluruh jajaran manajemen perusahaan. Saya selalu bilang, ajarilah target yang benar. Buat mereka menjadi lebih baik hidupnya. Bukan nggak ada urusan dihajar terus. Yang penting masih mampu bayar. Nggak begitu cara mainnya. Tapi orang pada poin ini nggak punya waktu dan punya uang. Ini sebenarnya hati-hati loh. Anda sedang di nabobokan saja, Anda punya uang. Benar nggak ketika Anda tidak bekerja, Anda tetap punya uang? Nah, ini adalah kantak kunci yang ada di sini lah yang sebenarnya target orang harus investasi. Orang ini yang targetnya harus investasi. Tapi kalau orang yang punya waktu, nggak punya uang. Mau invest apa, woy? Betul nggak? Nggak punya waktu, nggak punya uang. Mau invest apa, woy? Kan gitu ya? Nggak punya duit kok. Benar nggak? Jadi, poin yang ketiga ini yang harus kita selamatkan sesegera mungkin. Seperti itu, Mas. Oke. Mau lanjut poin keempat apa nanti? Empat mau yang gampang-gampang punya. Kita tanya jawab dulu, boleh. Silahkan. Oke, gini. Ini kan ada tiga poin disampaikan gitu ya. Tapi, apakah tiga poin ini mesti dilakukan sama orang-orang yang kaya dan semakin kaya, Mas? Oh, oke. Kalau gitu, saya bridging dulu ya ke yang keempat. Orang kaya itu punya keduanya. Pinter banget saya disinggung ya, mancingnya ya. Iya, iya, iya. Udah rehearsal lima abad. Jadi, pastinya kita tenang dong. Beres, bos. Sama cover-nya saya sukai. Poin keempat adalah orang yang punya waktu dan punya uang. Oke. Artinya adalah, sebenarnya orang seperti ini bukan artinya punya waktu, punya uang. Itu bukan orang anggur loh. Hati-hati loh. Orang kadang-kadang tidak sadar bahwa maksud dari punya waktu adalah sebenarnya dia pintar ngatur waktunya. Dia bisa saja pintar manajemen waktunya loh. Kenapa? Manajemen waktu itu sebenarnya harus dibagi dengan baik. Kalau kita terus-terus menerus kerja, at the end nggak punya waktu. Tiap hari urus keluarga, ya nggak punya waktu juga untuk kerja. Atau kerjanya ngurus keluarga, nah jadilah ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Bener nggak? Nah, kita harus bisa untuk menyeimbangkan poin tersebut. Jadi, orang dengan kondisi yang mengenai punya waktu dan punya uang, itu biasanya dicukupkan oleh dua hal. Satu adalah time manajemennya mulai sadar dan mulai bagus. Yang kedua, dia sudah punya aset yang memang bisa menghasilkan uang padahal dia nggak kerja. Jadi, kalau dia bisa mengambil quote-unquote namanya adalah, biasa disebut dengan pasif income. Ketika tidur bisa menghasilkan uang, maka dia ini sudah punya kesempatan untuk menjadi tambah kaya. Tinggal ditambahin lagi manajemen waktunya yang bagus. Kalau dia mau nggak naik kelas, dia tidak bisa jadi tambah kaya, seenggak-enggaknya dia bisa bertahan dengan standar hidup yang sama. Asal jangan meningkatkan dia punya standar hidup ya. Tidak meningkatkan gaya hidup. Aman poin dia ada di situ. Jadi, cukup menikmati dengan kapabilitas yang dia punya gitu ya. Ya. Jangan melakukan standar atau keinginan hidupnya dia. Iya, kalau misalnya dia tiba-tiba hari ini biasanya makan sehari tiga kali karena dia pernah punya uang dan dia punya waktu, dia rada nganggur, dia jadi tambah laparan, makan dia jadi enam kali. Logikanya salah dong. Orang aktivitasnya nggak banyak, makan lebih banyak. Kan berarti jadi gendut. Malah nipis penyakit. Berarti kan dia mengambil aksi yang salah. Ya, ya, ya. Kenapa orang makan? Karena orang berpikir, energinya keluar, kalorinya menjadi lebih banyak dibakar. Otomatis dia makan lebih banyak. Nah, sekarang sudah punya uang, punya waktu, dia ternyata jadi ngangguran, dia bingung, dia ngemil lebih banyak. Lah, kan berarti dia sudah mengambil aksi yang salah dalam hidup dia. Pantas, Mas Ryan Filbert pipinya cirus-terus ya. Wih, siap. Aduh, paling bisa nih. Pasti habis ini dipantin nih gue. Enggak, enggak, enggak. Deficit kalori ternyata. Oke, baik, baik, baik. Jangan sering-sering makan malam katanya sih ya. Nanti ngabisin duit. Tapi ini mau dijawab serius enggak? Enggak, entar aja. Kacau nih, Pak. Kacau. Kacau terakhir. Kita mainin ritmenya dulu nih. Biar kesel-kesel gimana gitu ya. Oke, Mas Ryan, kita balik sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya ya. Bahasan malam hari ini. Udah kesel nih, Mas Ryan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tadi, Mas Ryan, kita harus atur ritmenya. Agar yang nonton punya tingkat emosi yang tinggi ya. Bukan maksud mempecundangi, Mas Ryan. Tapi emang harus begitu adanya. Gimana, Mas Ryan sih? Habiskan waktumu di sesi terakhir ini. Monggo, monggo, monggo. Silahkan, silahkan. Ya, saya berpikir ya dulu bahwa ketika saya nih, saya mau flashback bahwa ketika saya belajar yang namanya keuangan, maka saya selalu berpikir, wah, berarti dengan saya bisa mengerti saham, saya sebentar lagi bisa menjadi orang kaya gitu ya. Masih banyak kaya gitu ya. Pasti kita punya pemikiran seperti itu bahwa, wah, ini dengan fokus ini adalah menjadi sesuatu jalan ninjaku untuk menjadi cepat kaya. Ternyata ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa kita tuh tidak bisa hanya ahli dalam satu hal. Kita tidak bisa, contoh seperti sekarang gitu ya, kalau ditanya Ryan, kalau gitu kenapa tidak bisa menjadi kaya? Pertanyaannya saya jadi tahu bahwa, oh, tidak bisa. Kalau kita tidak memiliki jumlah uang yang banyak ketika kita berinvestasi. Jadi kalau namanya orang investasi itu, investasi saham, kenapa kita bisa menjadi orang yang kaya dari saham? Jawabannya adalah investasilah sangat banyak. Lah, bagaimana kalau uang saya terbatas? Nah, berarti kan kita berada di dalam satu pengetahuan baru yang mana kita berpikir bahwa dengan kita mengatakan ilmu saham, tahu membeli di harga termurah, maka itu adalah menjadi kata kuncinya. Tidak ke sana. Ternyata, lanjut lagi adalah bagaimana cara mengatur keuangan. Ketika bagaimana cara mengatur keuangan, sudah tahu cara mengatur keuangan, tapi tidak bisa memperbesar pendapatannya, jadi masalah lagi. Dengan kita bagaimana cara memperbesar pendapatan kita, berarti kita harus mengerti bagaimana cara memarketingkan diri kita, ataupun bagaimana caranya menjadi pekerja yang pintar teladan sukses dan bagaimana akan gitu ya. Artinya sadar nggak sih bahwa kita tuh tidak bisa hanya mengetahui hanya satu jenis ilmu di sana. Jadi, ketika kita mau mengupgrade diri kita, ketika kita mau berpindah dari satu kwadran lah, ataupun dari empat ini kita sadar kita ini di bagian yang mana ya, penting sekali untuk mengakui diri kita dengan kenyataan yang terpahitnya. Kita sering sekali itu lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan itu ya, kita berusaha untuk membenarkan posisi diri kita pada saat ini. Wah, ya gimana? Ya habis gimana saya adalah anak orang miskin? Ya sudah, saya memang miskin gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kalau kita bilang begini, oh iya saya kan kalau melihat kondisi yang namanya orang miskin, mencenderung miskin. Terus tapi kan ada orang yang miskin bisa menjadi kaya. Terus kita bilang, oh iya ternyata dia kan ternyata nggak sengaja ketemu si A, ketemu si B. Hoki dia. Lah, terus tiba-tiba kita buat skema itu terus. Sehingga kita selalu bilang, yaudah lah saya adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia. Apa benar seperti itu? Jadi kita tidak bisa lah. Pusaran itu adalah imajinasi kita yang akhirnya bukan membuat kita tambah baik juga adanya. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan sebetulnya menduplikasi atau memodel sosok-sosok yang sukses itu kalaupun dengan cara yang benar, otomatis akan nular ya mas Ryan ya. Ya mungkin kita tidak bisa sama persis. Ya, betul. Tidak bisa sama persis. Tapi kita harus belajar memang dari orang yang berhasil dan juga belajar dari orang gagal sebenarnya. Kalau kita belajar dari orang yang gagal itu gampangnya adalah agar kita tidak melewati kegagalan yang sama. Kalau kita belajar dari orang yang berhasil, kita lihat mappingnya. Karena pasti ada mappingnya di sini. Tentu ya? Saya mau cerita boleh ya? Boleh. Sekarang saya itu dulu kan pengen sekali gitu ya bagaimana caranya ingin menjadi seorang pembicara. Pengen sekali dulu. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya bilang bagaimana ya saya tidak terlalu bisa bicara. Saya berarti niru orang-orang yang jago bicara. Cara perkenalannya itu hampir sama persis. Pasti nanti akan ada yang tahu saya punya cara perkenal mirip siapa. Lalu bagaimana cara dia bisa? Oh ternyata dia punya secara radio. Di mana dia secara radio? Selanjutkan lagi. Setelah itu apa? Oh ternyata dia punya buku. Bagaimana bukunya dia? Bagaimana buku itu ditulis? Ya kita tiru aja. Even saya sebenarnya tidak pernah berhasil untuk bisa dekat dengan orang itu ya. Tapi ajaibnya hari ini ternyata beliau mengenal saya juga. Dan ternyata lumayan juga. Sama-sama ada di Smart FM juga. Kita ketemu satu event doang ya? Ya sebelumnya udah juga. Tapi artinya saya melihat begini. Oh ternyata nggak susah juga ya untuk bisa mendapatkan kesusahan pada satu hal gitu ya. Meskipun jalan hidup kita ternyata beda gitu ya. Saya ternyata full berada dalam industri keuangan. Saya suka dalam industri teknologi informasi. Tapi nggak masalah. Tapi kita bisa mengambil patternnya kok. Bahwa pattern-pattern itu bisa kita bisa kita duplikasi. Dan kita tiru habis dulu saja. Banyak orang itu tidak merasa kalau meniru itu tidak punya harga diri. Ya tapi kalau saya sekarang saya pikir ya bahwa yang namanya meniru itu ada yang salah. Kita mari belajar gini ya. Orang bilang belajar dari negeri Cina. Kenapa? Coba begini. Bayangkan ya beberapa tahun yang lalu mungkin jangan beberapa lah kita ambil ekstrim 20 tahun yang lalu ya. Itu bukan terkenal dengan handphone Nokia. Handphone Nokia itu casingnya dulu bisa diganti-ganti mas Aril. Pernah ngalamin nggak? Iya, iya, iya. Pernah-pernah. Anda tua berarti. Ya. Maksudnya kita sudah tua secara usia tapi looks boleh diadul ya. Makin tua maksudnya. Oke. Casing bisa diganti. Handphone Nokia itu casing zaman dulu yang dari Cina. Itu bikin bikin casingnya aja nggak ngeplak tau nggak. Jadi ngangkat bawahnya atasnya nggak bisa pencet pencetannya keras sampai jempol sakit. Pasti semua orang yang pernah membeli casing itu pasti pernah mengalami itu. Betul? Oke. Dia terus aja terus meniru dengan berbagai macam caranya. Coba hari ini handphone datang dari mana? Dari Cina. Apakah susah dipencet? Even kita tidak bisa membedakan handphone Cina yang datangnya yang benar dari Cina atau yang memang ternyata barang dari branded luar negeri tapi yang datang yang diproduksi di Cina. Kita tidak bisa bedakan lagi hari ini. Sudah merambah ke mobil juga, boy. Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya meniru itu nggak terlalu salah dan pertama kali jelek kenapa? Nggak usah takut gitu. Orang terlalu punya saya harus membuat dengan cara saya sendiri. Oh iya gitu. Kan lu sejago apa? Nggak perlu terlalu takut. Tidur saja orang-orang yang sudah sukses dan kayak lihat bagaimana caranya. Jangan terlalu takut dengan investasi yang dia lakukan. Jangan takut rugi. Ikuti saja. Tapi lessonernya. Belajar gitu. Ketika tidak berhasil jangan berasa bahwa ya sudah saya akan hajar terus saja. Ya nggak begitu. Tapi kita review dulu kenapa ya saya gagal ya. Poin apa yang saya pelajari di sini ya. Ya karena menurut 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 pepatah ya keledai pun tidak pernah jatuh ke lubang sama dua kali kan gitu ya. Masa lebih kacau dari keledai kan gitu ya. Iya. Agak sinis ya mukanya ya. Making keselnya. Kok ada orang kalau berubah gitu ya mas. Oke. Mas Alian ini waktu kita tinggal empat menit ke depan tapi saya coba bagi waktu dengan pertanyaan yang masuk satu dari Pak Soni nih. Pak Soni bilang begini bagaimana cara membentuk mindset positif mas kalau udah berada di kondisi yang salah. Nggak punya waktu dan uang dengan punya dua bos. Di kantor dan di rumah. Istri. Kok senang. Ya. Jadi ya beginilah. Satu menit satu menit satu menit. Oke baiklah. Saya selalu bilang begini ya bahwa apapun itu kita selalu bisa mengambil positif dan negatif. Oke. Saya jujur saja bahwa istri saya cukup galak. Gitu ya. Gak apa-apa ya. Jawab gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Ya. Tapi orang bilang ih kok istri galak. Saya gak bilang galak. Saya bilang bagus tegas. Kenapa? Karena saya cenderung tidak tegas. Gak ada yang perlu. Kita bisa melihat menjadi keunggulan. Kita bisa melihat menjadi kelemahan kok. Bos saya teliti banget. Saya sebel. Kok enggak? Justru bagus bosnya teliti. Sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan dan akhirnya merugikan banyak pihak. Jadi saya tidak teliti. Gak masalah. Kenapa gitu? Kita hanya mengubah sedikit angle-nya kok. Siapa yang merasa kesal dengan terjadinya pandemi? Covid. Terus mau diapain once sudah terjadi. Kita tinggal mengganti. Oh ternyata kita jadi sadar ya bahwa saya penting untuk berolahraga. Banyak loh teman-teman saya yang tiba-tiba badannya lebih stereo. Kok keren? Kenapa nih ya? Berarti ini sudah bisa mengubah hal yang tadinya kita harus bersungut-sungut kita ubah menjadi positif. Saya adalah orang yang berbeda ya. Papa saya tuh kesal sekali. Setiap kali saya ada gagal sesuatu tuh terus Papa saya bilang tuh kan apa dia bilang? Gagal. Ngomongnya gitu. Saya bilang gak apa-apa ini cuma bagian dari belajar. Belajar! 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 Gagal terus! Ayo mau ngomong apa sekarang? Ayo mau ngomong apa sekarang? Nah iya gak perlu terlalu takut gitu kita gak usah melihat menjadi sesuatu hal yang menakutkan kegagalan hal yang negatif itu adalah cuma karena Anda memandang saja kok tapi yakin pasti ada sisi positifnya dari suatu kejadian yang paling jelek sekalipun di sekitar Anda. Saya bingung masalahnya makan apa hari ini ya? Kok bisa bijak banget yang menjelasin sesuatu ya? Loh kan kita sudah rehearsal 2 jam tadi Tidak menaruh jawab di set up Iya Satu menit kita ambil kongklusi Mas Aryan Ya baiklah untuk smart listener dimanapun Anda berada 17 Januari 2023 waktu yang tepat kembali ya saya masih terus mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut dengan kondisi kita pada hari ini tapi kita sebenarnya punya pilihan untuk mengubah sesuatu yang ada di depan kita apalagi Anda adalah orang yang bisa mengendalikan waktu Anda bukan antinya Anda bisa menghentikan waktu dan memutar waktu ya itu hanya ada di lagu jadi dari 2 kondisi coba yang tadi direnungkan punya waktu nggak punya uang Anda berada di dalam dalam lingkaran yang paling bawah yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang tambah miskin yang kedua adalah Anda nggak punya waktu nggak punya uang saya masih kategorikan ini adalah orang yang sebenarnya miskin apa sebenarnya dia boros terhadap waktunya atau dia salah dalam menggunakan waktunya ini sibuk di tempat yang salah makanya dia tetap nggak punya uang yang ketiga adalah nggak punya waktu punya uang hati-hati Anda ini yang paling punya calon besar untuk menjadi miskin segeralah berinvestasi yang keempat adalah punya waktu punya uang Anda adalah bagian dari orang kaya selamat tapi bagaimana caranya Anda bisa terus kaya satu adalah teruslah untuk menekan gaya hidup Anda yang kedua bagaimana berpikir think pasif tapi tetap produktif menghasilkan uang ya mungkin itu saja baik buku-buku yang berhubungan dengan investasi silahkan Anda coba dapatkan di toko buku Gramedia atau toko buku besar di kota Anda dari hasil karya tulisnya Mas Ryan Filbert yang ingin tahu lebih jauh tentang aktivitas Mas Ryan dan juga program pembelajaran lainnya silahkan follow Instagram centang birunya dari Mas Ryan Filbert eh senyum oke terima kasih kita ketemu lagi di perjumpaan pengadapan setelah malam dan sampai jumpa Halo terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Filbert dan Tim at nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789 download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi keuangan dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga setiap bulan saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market mulai dari saham forex hingga kriptokaransi atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas hubungi tim sekarang juga di 0852 3882 6187 sekali lagi 0852 3882 6187 semoga terus bermanfaat dari saya Ryan Philbert salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati